Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar kalian di rumah ah semoga kalian baik-baik saja ya Nah selamat datang di mata kuliah saya mata kuliah Ibu Lutfi Afifa nah disini kalian nanti akan bergabung dengan saya dan juga dosen lainnya dalam mata kuliah dasar biotik tanaman dan untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai introduction of Pest jadi kita mempelajari pendahuluan dari hama kemudian kita mempelajari history of pesticide atau sejarah penggunaan pesticide dan akan mengetahui kontrak kuliah dalam dasar-dasar biotik tanaman ini nah terkadang kalian berpikir mungkin kalian pernah ditanya ya pasti ya kalian orang tahu taunya kuliah di pertanian kemudian kemudian ditanya aduh lahan saya nih kena hama atau penyakit ini langsung pikirannya langsung ini obatnya apa gitu dalam tanda kutip pesticidanya apa Nah gitu ya Nah apakah konsep seperti itu betul Nah jadi dalam mata kuliah ini nanti kita sedikit demi sedikit mempelajari ya bagaimana sih sebenarnya pengendalian yang ramah lingkungan pengendalian yang atau disebut dengan pengendalian hama terpadu dan lain sebagainya jadi kita pelan-pelan ya belajarnya ya Oke lanjut Nah sebelumnya pasti kalian belum pernah ketemu dengan saya dan langsung ketemu saya di dunia online seperti sekarang ini perkenalan dulu ya Nah ini adalah saya yang tengah nama saya Ibu Lutfi Aviva ini adalah kampus kalian yang mungkin ada sebagian dari kalian belum pernah ke kampus atau mungkin sudah ya ini kampus kalian yang mungkin suatu saat nanti kalian akan tempati ya kemudian saya menjadi dosen di fakultas pertanian agro teknologi itu sejak tahun 2015 jadi sudah lama sekali ya mungkin sekitar lima tahun lebih saya bergabung pembindungan unsika saya tinggal di eh kadang saya tinggal di Bogor kadang saya tinggal di Karawang kalau kalian apa sih ada di antara kalian yang rumahnya Bogor ya tahu Cibinong ya Nah saya di Cibinong kalau di Karawang saya tinggalnya di Galuh Mas jadi deket ada ke kampus ya nanti kapan-kapan kita kapan ya oke lanjut nah ini background pendidikan saya saya dulu belajar di IPB dan mengambil mata kuliah entomologi apa itu entomologi jadi entomologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga ya segala sesuatu tentang serangga dan kemudian pengendaliannya bagaimana itu major saya kemudian apalagi ya ya ini ya mempelajari tentang serangga jadi kalau kalian tanya tanya apa saja mananya serangga ya Insya Allah saya bisa menjawabnya ya ataupun kalau susah untuk menjawabnya saya bisa cari tahu lebih mendalam lagi ya kemudian saya juga belajar bagaimana pengendaliannya berdasarkan integrated space management nah ini nanti suatu saat akan kalian pelajari ya jadi pengendalian itu tidak berpaku pada yang namanya chemical control yang disini nah dalam konsep pengendalian hema terpadu itu pengendalian kimiawi itu sebagai alternatif paling akhir dari pengendalian jadi selagi ada pengendalian yang lain itu seperti biological control kemudian pengendalian secara teknik budidaya kemudian preventifnya dan lain sebagainya jadi gimana caranya membuat tanaman kita itu sehat dengan menggunakan benih yang sehat kemudian tanahnya juga harus dijaga dan lain sebagainya nah nanti kita akan belajar ya nah itu riset indera saya itu adalah ada serangga yang dia terkena penyakit nah itu ya jadi serangganya seperti jamuran disitu oke kita penumpang saja belajarnya dan ini ini ketutupan saya nih silahkan selainnya ini hobi saya hobi saya setahun belakangan ini terhambat nih hobi saya traveling saya suka pergi kemana-mana eh karena pandemi jadi ya apa apa yang bisa kita buat ya dan saya saya suka sekali menggunakan tradisional fabrik menggunakan kain karena Indonesia banget ya nanti suatu saat kita ketemu ya di offline oke itu apa namanya sekilas mengenai saya semoga dengan perkenalan singkat ini bisa kalian walaupun di rumah kalian tetap bisa terkoneksi dengan saya sebagai dosen dan yang akan membimbing kalian selama satu semester ini gitu ya kemudian oke rules in the online classroom jadi sebenarnya apakah kalian itu excited dengan are you excited to have another semester online dengan segala hirup pikirnya kalau saya sendiri ya sejujurnya saya 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 kurang excited ya saya ingin kembali normal tapi apa apa daya ya kita tidak bisa mengeluh dengan keadaan let's just do our best jadi kalian apa namanya do your best dan saya sebagai dosen akan juga memberikan yang terbaik untuk kalian semua oke ya jadi eh untuk kelas saya mostly nanti akan menggunakan platform YouTube ya namun untuk online classroom rules ini eh apa namanya ya ya kalian harus on time harus ya kalaupun dengan YouTube atau Zoom atau Google Meet ya harus on time sign in on time at least 10 menit sebelum kelas berlangsung kalian sudah on di laptop atau handphone dan sebagainya be prepared jadi kalian harus belajar harus belajar se sebelumnya kemudian kalau menggunakan Google Meet atau Zoom kalian turn on camera jangan makan ya atau makan besar ya kalau makan permenik ya maka aja biar biar nggak ngantuk atau minum silahkan tapi kira-kira jangan makan yang besar gitu ya kemudian menggunakan baju yang pantas mute your mic kalau tidak kalau tidak kalau tidak sedang berbicara raise your hand dan yang paling penting adalah enjoy learning metode apapun itu silahkan dinikmati sebaik mungkin ya dan kita dalam pembelajaran online ini kita harus berdamai dengan kita sendiri ya dengan cara ya kalian harus tahu bagaimana bagaimana apa namanya cara belajar kalian itu yang baik itu bagaimana kalian yang tahu ya karena masing-masing mahasiswa itu mempunyai kebiasaan yang berbeda kemudian cara yang berbeda untuk belajar ya nah untuk mata kuliah dasar-dasar biotik tanaman ini insya Allah dosenya yang akan mengajar ada tiga Bu Lutfi, Pak Tatang, dan Ibu Dr. Ina tapi saya tidak yakin kalau Pak Tatang nanti akan mengajar yang pasti saya dan Ibu Ina ya kemudian 14 online meeting semua materi yang saya berikan itu akan saya cantupkan di Google Classroom jadi kalian harus sering-sering melihat Google Classroom kalian kemudian kalau kuliah saya melalui YouTube kemudian untuk diskusi melalui Google Meet atau Zoom dan 10 menit sebelumnya kalian harus sudah ready ya kemudian setelah perkulian saya itu harus ada kalian harus mengisi attendance kalian daftar kehadiran atau impressions dan disitu biasanya saya menyertakan mini quiz mini quiz yang harus ditulis kemudian kita kalau untuk kuliah melalui YouTube akan diberikan setiap hari Rabu pagi ya jam sekitar jam 9 dan untuk nanti group work presentation atau presentasi kelompok itu akan berbeda tentunya di tiap kelas nanti kita akan jadwalkan lagi ya Nah, kelas assessment atau penilaiannya disini ini untuk kira-kira seperti ini ya untuk praktikum dan take home assignment itu 20% UTS 35% UAS 35% kehadiran dan group work itu ada 10% nah ini mungkin akan berubah jadi distribusinya tergantung dari rata-rata kelas jadi setidaknya ada 4 komponen ini yang harus kalian pegang ya untuk presentasenya nanti disesuaikan lagi dengan aturan fakultas kemudian student assignment ada individual work ada group work kalau individual work setiap minggu setiap selesai perkuliahan kalian diwajibkan untuk membuat resum resum itu sejenis ringkasan dan mungkin disitu ada beberapa pertanyaan di akhir mata kuliah saya dan itu harus kalian kerjakan jadi di setiap akhir dari slide itu ada apa namanya ada tugas yang harus kalian kerjakan dan sebaik mungkin kalian kerjakan di beberapa cari kertas saya menginginkan handwriting jadi bener-bener kalian menulis apa namanya apa yang sudah kalian dapatkan pada perkuliahan tersebut dan deadline nya kira-kira satu minggu sebelum perkuliahan kalian harus sudah selesai dan dan apa namanya kerjakan sebaik mungkin kalau misalnya berwarna silahkan aja ya dikasih warna di stabilo dikasih gambar atau yang saya sebut rich picture jadi ada banyak ilustrasi-ilustrasi yang yang memudahkan kalian untuk belajar mata kuliah ini silahkan ditambahkan, silahkan diwarnai silahkan berkreasi sebaik mungkin untuk tugas resum kalian kemudian di akhir mungkin ada nanti ada mini project semacam video dan sebagainya untuk group work diskusi dan presentasi itu kalau dengan saya insya Allah melalui google meet dan setiap kelas dibagi menjadi 6 group jadi di keseluruhan kuliah kita 14 pertemuan tidak semuanya kuliah nanti ada sekitar 2 pertemuan itu untuk apa namanya kalian presentasi ya tentunya dengan tema-tema yang sudah saya berikan nanti presentation should be written in English jadi semuanya harus ditulis dalam bahasa Inggris walaupun nanti penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia tidak masalah ya pasti menggunakan bahasa Inggris dan pepet template nya nanti akan saya berikan maksimal 15 slide per grup per kelompok dan maksimal presentasi sekitar 15 menit jadi mungkin nanti ada ada tema-tema tertentu atau pertanyaan-pertanyaan tertentu atau apa namanya Q&A quiz dan lain sebagainya nanti nanti tergantung ya tergantung dari saya nanti bagaimana dan untuk praktikum nanti akan di handle oleh kakak tingkat kalian mereka semester 6 ada Hani dan Hilda nanti kalian apa yang apa apa yang di instruksikan oleh asisten silahkan dikerjakan ya karena ada komponen nilai dari praktikum ini nah sekarang saya sudah menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan dan sekarang kita kuliah mengenai apa namanya introduction of PES oke kita akan mulai dari definisi PES apa itu hama dan apa itu pesticida terus kemudian bagaimana sih penggunaan pesticida pada masa lampau dan masa sekarang dan kita akan belajar mengenai pesticide dependence atau ketergantungan darah pesticida pasti yang namanya pesticida itu banyak efeknya ya apa 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 efeknya jika kita nanti menggunakan pesticida secara terus menerus nanti kita akan pelajari nah yang sebelah kanan itu ada gambar ulat ee itu dari spesies lapidoptera dan itu putih-putih itu adalah parasitnya atau parasitoidnya ee atau musuh alaminya ya nah itu nanti kita akan kapan-kapan kita pelajari ya pelan-pelan kemudian pes 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 itu apa pes itu adalah organisme hidup yang dia tidak kita inginkan yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman jadi yang namanya pes itu bisa banyak ya tidak hanya serangga namun juga bisa hewan-hewan seperti misalnya babi mungkin gajah kemudian ada tikus kemudian ada secara umum pes itu bisa ada di jamur cendawan bakteri atau virus walaupun lebih ke penyakit ya kalau cendawan bakteri virus itu jadi pes itu tidak hanya serangga ya namun untuk mata kuliah ini kita akan banyak mempelajari mengenai serangga yang sebelah kanan itu adalah hopper burn atau dinamakan atau dinamakan gejala terbakar ya yang disebabkan oleh nila parvata lugens jadi nila parvata lugens itu adalah apa namanya kurang batang coklat atau brown plant hopper yang disebut warang itu mana warang itu ini loh gitu nah ini ya warang dia menyerang tanaman padi biasanya pangkal padi dia menyerang untuk lebih jelasnya nanti di perteman-perteman selanjutnya yang kita pelajari ya dia hidupnya berkoloni dan hopper burn itu gejala terbakar kalau gejala terbakar nanti jadinya seperti ini ya jadi dia secoklat-coklat seperti itu nah pesticida itu apa pesticida itu adalah substansi atau campuran yang fungsinya bisa dia sebagai penolak penghancur ataupun rappeling rappeling itu lebih ke menolak ataupun bisa memindahkan hama ya dan apakah pesticida itu selalu kimiawi tentu tidak yang namanya pesticida itu ada yang berbahan dari tumbuhan atau disebut dengan natural pesticide seperti contohnya adalah pesticide yang di yang yang terbuat yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan ya pesticida yang berbahan tumbuh-tumbuhan contohnya adalah piretrum nah tipe pesticida jadi tipe pesticida itu ada banyak tipe pesticida insektisida yang dia kalau insect insecticide itu berarti insektisida berarti dia membunuh serangga fungicide itu berarti fungisida itu membunuh fungi atau membunuh cendawan untuk herbicide itu adalah dia untuk mematikan gulma rodenticide berarti kan rodent rodent itu adalah pengerat seperti tikus maesrat nah itu dia membunuh rodent atau pengerat baktericide itu membunuh bakteri kemudian nematicide itu membunuh nematoda sedangkan untuk virus itu tidak tidak ada virucide tidak ada yang namanya virus itu tidak ada ya karena yang namanya virus itu disebab perantaranya adalah perantar atau vektornya itu biasanya adalah serangga jadi yang kita kendalikan adalah serangganya vektornya atau pembawanya jadi ingat ya yang namanya virucide itu tidak ada adanya adalah insecticide herbicide rhodenticide bactericide dan nematicide itu ya dan yang paling banyak digunakan itu adalah ini ya tiga dari atas ini adalah insecticide fungicide dan herbicide itu banyak sekali penggunaannya dan bagaimana penggunaan pesticide di pertanian ini jadi semenjak dulu kala itu penggunaan apa namanya pesticide sintetik itu sangat banyak sekali partibu 500 tahun yang lalu itu digunakan elemental sulfur sodium chloride atau ya yang still use today jadi yang masih digunakan sampai sekarang ada bahkan ada yang sudah tidak digunakan dibain karena itu sangat berbahaya 600 tahun yang lalu mercury arsenic kemudian 200 tahun yang lalu ada arsenet ada kuper kalsium dan lain sebagainya itu ya itu jadi penggunaan sejarah penggunaan pesticida itu sudah ratusan atau ribuan tahun yang lalu tergantung dengan pesticida nah ada sepertinya saya jelaskan tadi yang lalu pesticida itu dapat terbuat dari plant extract atau ekstrak tanaman ekstrak tanaman jadi ada tanaman-tanaman tertentu yang apa namanya yang berfungsi yang dia mempunyai kandungan atau ada senyawa kimia yang bisa fungsinya dia menolak serangga misalnya ya ada piretrum neem rotenon dan sebagainya citronella ada petroleum product ada oil apakah apakah itu sudah ada soap ada sabun apakah sabun itu bisa untuk mengendalikan serangga bisa ya terutama untuk kutu-kutuan jadi yang namanya kutu-kutuan itu dia mempunyai lapisan lilin lapisan lilin ini dia akan duruh dengan adanya sabun jadi cukup membantu apalagi kalau untuk misalnya pengendalian di pekarangan sebagainya ada cyanide ada methyl bromide dan sebagainya masih banyak lagi dan dan ini gambaran bagaimana dulu pengendalian dari sama itu mereka bisa menggunakan kuda apakah seperti itu aman tentu saja tidak ya apalagi itu yang di atas juga aplikasi pengendalian pesisida juga sembarangan dia melawan arah angin yang pasti kalau melawan arah angin semprotannya kan kena ke petaninya ya nah itu akan terkontaminasi dan dia dia akan terpapar oleh senyawa pesisida yang pasti itu tidak baik ada banyak pesisida yang dia kasinogenik atau penyebab kanker kemudian nah ini sintetik pesisida ada yang namanya DDT di chlordifenil trichloroethan ya dan ini penggunaannya itu sangat besar-besaran sekali hingga dia bisa mematikan seluruh organisme yang ada pada awalnya dia digunakan untuk membunuh nyamuk malaria dan dan nyamuk dan during World War II ya jadi awalnya digunakan untuk itu tapi lama-kelamaan eee jadi tergantung oleh DDT ini apa-apa disemprot menggunakan DDT kan unexpected things begin to happen jadi setelah penggunaan DDT yaitu pesisida sintetik tersebut secara besar-besaran itu ada efeknya lama-kelamaan kita butuh lebih banyak lagi pesisida jadi kita semprot tapi gak mati gak mati-mati otomatis ada apa disitu ada ada resistensi atau si serangga itu kebal terhadap pesisida bahkan itu populasi burung itu juga menurun ya American Eagle population bahkan pada mati dan ada sampel orang Eskimo itu juga terkontaminasi oleh DDT seperti itu ya jadi sampai DDT itu bisa mengkontaminasi manusia ya jadi ada banyak sekali efek samping oleh penggunaan pesisida sintetik ini oke kita lihat videonya dulu ya disini akan saya skip-skip namun kalian coba coba saya putar dulu ya coba saya putar dulu ya penggunaan DDT awalnya itu digunakan untuk apapun ya dan penyemprotan itu tidak hanya tidak hanya di darat saja meletapun namun melalui udara bayangkan semuanya disemprot apa-apa disemprot bahkan danau disemprot awalnya kan malaria ya jadi awalnya ini dan kemudian semuanya disemprot dan kemudian menyebabkan kematian bagi banyak organisme ya jadi DDT ini Silent Spring bukunya adalah Silent Spring yang dikarang oleh Rachel Carson jadi ini adalah alat kemudian dia alat mulutnya dia menghisap kemudian sesaat setelah menghisap tidak lama kemudian dia akan mati jadi saking apa namanya saking toxicnya ya oke nanti kalian lihat lagi di diplegal lagi jadi semuanya bahkan untuk penggunaan PCD itu di kalangan rumah tangga ya untuk apa? untuk kecoa untuk semut yang semuanya yang penting semuanya disemprot powerful sangat powerful sekali ya penggunaan PCDTT bahkan digunakan untuk fight polio untuk apa namanya untuk memerangi penyakit polio semuanya ini ada anak main juga disemprot kota seluruh kota disemprot nah ini bahkan digunakan untuk fight polio nyantai saja mereka disemprot oleh DDT karena mereka tidak tahu awalnya itu berbahaya karena disupport oleh pemerintah jadi kemudian tahun demi tahun berganti akhirnya banyak yang mati bahkan di musim semi yang harusnya banyak burung berkicau itu senyap tidak ada burung sama sekali ternyata kenapa? ternyata ada keracunan oleh DDT ini lengkapnya kalian rewatch sendiri ya di youtube oleh Rachel Carson jadi silahkan dipelajari lagi video ini nanti akan saya itu berikan linknya jadi itu ya itu ceritanya bagaimana bagaimana Silent Spring itu oleh Rachel Carson nanti kalian resume sendiri ya untuk cerita lengkapnya video tersebut kemudian jadi ini salah ini ya ada pesticide nomenclature itu ada apa namanya sebelumnya sebelum kita menyemprotkan pesticida misalnya ya karena kita karena kita sekarang lagi belajar mengenai sejarah pesticida dan sebagainya oleh karena itu kita juga harus tahu ya sebenarnya di pesticida itu kandungannya apa saja sih itu ada know before you spray jangan asal spray atau jangan asal mix antara pesticida satu dengan yang lainnya dan karena itu juga banyak dilakukan oleh petani yang yang apa namanya yang dengan asal saja dia menyempurkan satu pesticida dengan pesticida yang lain dengan tujuan agak lebih ampuh namun apakah itu akan ampuh beneran belum tentu ya karena masing-masing pesticida itu mungkin dia mempunyai bahan aktif yang sama ketika kita mencampur 1,2,3 ternyata bahan aktifnya sama kan bercuma ya jadi untuk dalam pesticida itu ada setidaknya ada empat ini yang harus kalian ketahui disitu ada bahan aktifnya atau active ingredient dan itu fungsinya untuk pitotoxic apakah dia apa bahan kimia apa yang terkandung ya bahan aktif apa kemudian ada nama dagang atau trade name ada common name ada nama nama umum yang apa namanya dan ada nama kimia atau chemical name yang dia berdasarkan UPAC atau chemical abstract services untuk lebih jelasnya ini ada salah satu label yang saya dapatkan ini ada round up ini adalah salah satu jenis herbicida nah untuk herbicida ini 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 trade name atau nama dagangnya atau merknya disini adalah run up kemudian common name common name ini biasanya isinya adalah bahan aktif atau active ingredient jadi ini bahan aktifnya adalah glifosat ini adalah chemical name jadi kita harus tahu ya kemudian di label itu juga ada ada namanya ada petunjuk-petunjuknya apa yang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara penyiapannya bagaimana dosis bagaimana konsentrasinya bagaimana tata cara apa namanya penggunaannya dan sebagainya gitu ya jadi tidak hanya ini namun juga lebih lengkap lagi nah concern with pesticide dependence bagaimana sih sebenarnya kalau kita itu ketergantungan oleh pesticida yang pasti yang saya berikan yang saya sudah jelaskan tadi ketika kita menggunakan pesticida lagi pesticida sintetik lagi terus menerus otomatis yang hama sasaran kita itu akan kembang atau disebut di sini adalah pass resistance ada kekebalan hama jadi dia akan resisten jadi resisten itu adalah dia jadi ketika kita berikan pesticida yang banyak jumlahnya itu tidak mati-mati gitu jadi pesticida resisten itu yang namanya hama itu lebih kebal jadi ada penurunan kerentanan hama penurunan kerentanan populasi hama terhadap pesticida that was previously effective at controlling the pest yang sebelumnya itu efektif menjadi tidak efektif seperti itu ya nah kita lihat contoh ini ada gambar ada first generation dan later generation jadi sebelum aplikasi insektisida ini yang merah ini adalah apa namanya dia resisten ya yang generasi resisten yang merah yang putih yang tidak resisten sesaat setelah aplikasi pesticida yang tidak resisten itu akan mati sedangkan yang resisten itu tetap hidup apa yang terjadi setelah generasi selanjutnya atau setelah apa namanya setelah musim tanam sebelumnya nah setelah apa namanya pengguna pesticida yang terus-menerusnya itu yang yang generasi yang kebal yang merah itu akan akan berkembang biar lebih banyak lagi sehingga ya lebih banyak yang resisten daripada yang tidak resisten yang mengakibatkan pesticida yang kita aplikasikan itu tidak efek sama sekali ya bagaimana efeknya sudah kebal tidak ada pesticida seperti itu gambarannya kemudian bagaimana kita ketergantungan pesticida juga ada bioaccumulation dan biomagnification yang namanya bioakumulasi itu adalah ketika senyawa kimia itu terakumulasi di lemak dari hewan terakumulasi di jaringan lemak nanti akan ada contohnya dan biomagnification itu lebih ke apa namanya penyuburan ekosistem ya ketika organisme itu ada residu terakumulasi pada konsentrasi yang lebih tinggi daripada yang dia makan contohnya begini ya jadi akumulasi residu akumulasi residu dengan konsentrasi yang lebih tinggi lagi daripada yang dia makan untuk contohnya di slide ini ini ada yang bawah ada water ada fitoplankton zooplankton small fish fitoplankton dimakan zooplankton zooplankton dimakan oleh ikan lebih kecil kemudian kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan lebih besar lagi kemudian ikan dimakan mungkin oleh burung dan sebagainya coba kita lihat konsentrasi DDT nya di air itu 0,00 sekian kecil sekali kemudian kalau sudah masuk ke fitoplankton kemudian dia akan jadi konsentrasi jadi ada akumulasi residu yang saya biomagnification tadi ya akumulasi residu jadi residunya lebih tinggi pada fitoplankton kemudian fitoplankton dimakan oleh zooplankton lihat di zooplankton DDT nya itu jauh lebih tinggi 0,2 hingga misalnya yang paling atasnya ada ikan yang lebih besar itu DDT nya sampai 70 yang awalnya adalah di air 0,0 sekian nah belum lagi ikan ini dimakan oleh kita kita sebagai konsumen paling atas dimakan oleh kita otomatis ada akumulasi residu DDT yang apa namanya yang ada dalam tubuh manusia yang saya jelaskan tadi kan orang eskimo itu ada mana ada di tes itu ada ada residu DDT nya nah untuk DDT ini sudah di ban sudah tidak boleh sejak dahulu kalah dan sampai sekarang tidak boleh digunakan lagi karena sangat toxic sangat berbahaya tidak hanya bagi manusia namun juga organisme lain dan juga lingkungan pasti dia sulit untuk terdegradasi dan sekarang kita punya apa yang namanya yang sudah saya jelaskan tadi pesticida itu tidak hanya berbahan dari sintetik namun juga plant extract atau extract-extract ada banyak tanaman yang mempunyai kandungan bahan aktif yang dia sebagai penolak hamba atau dia bisa mematikan hamba sebagai contohnya adalah daun papaya daun sirsak bawang putih tembako serikaya daun nimba atau azadirata indikanim bawang nimba itu ya kemudian ada crescentem bawang disini nah itu ya kemudian next generation insecticide jadi insecticide itu tidak hanya apa namanya sintetik tapi juga bisa biological seperti mikro ada 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 bio insecticide insecticide biologis yang pasti dia lebih aman karena tidak relatif tidak ada residunya kalau bio insecticide ini ya ada mikrobakteria vulnivirus dan sebagainya nah ini ini ada saya contohkan gambarnya jadi ini relatif no residu baik kelingkungan tumbuhan dan juga manusia ya jadi ini ada entomopatogenik jadi dia ada apa namanya ada dia menyerang hama kalau entomopat genik fungi berarti adalah cendawan yang menyerang hama dalam tanda kutip hama itu bisa penyakitan oleh karena cendawan atau jamur kemudian bakteri virus dan hematoda ya ini ada hama cendawan ini cendawan warnanya putih ini adalah bioveria bahasnya ini cendawan cendawan bagus ya karena dia apa namanya mematikan bisa mematikan kemudian ini adalah gejala khusus hama yang terserang oleh entomopatogenik virus jadi dia menggantung kepalanya di bawah sedangkan tungkanya di atas kemudian ini ada yang apa namanya hama yang terserang oleh nematoda dan ini adalah ada hubungannya dengan GMO genetic modified organisme ada jagung jadi jagung itu disisipi oleh bakteri namanya bakterinya adalah Bacillus Turingiensis itu adalah bakteri entomopatogenik fungi jadi ketika ada misalnya ulat yang menyalang tanaman jagung itu dia akan mati ya karena dia di dalam jagung itu sudah sudah mengandung gen Bacillus Turingiensis nah ini yang menjadi perdebatannya GM sampai sekarang masih perdebatan untuk manusia dan juga keamanannya limauan namun ini bisa sebagai alternatif pengendalian yang relatif ramai hukuman dan sekarang ini ada banyak sekali insetisida sintetik yang beredar di market mungkin lebih dari ini yang dipikiran mungkin banyak dipikiran tadi adalah pengendalian fokusnya adalah kapasitasida padahal bukan yang seperti yang saya jelaskan tadi pesticide as the last option of management atau pesticide itu sebagai alternatif paling akhir dalam management pengendalian hama itu ya oke disini ada 4 major pest kategori yang disebut kategori yang lain itu ada gulma ada penyakit yang disebabkan oleh patogen invertebrata dan vertebrata nah untuk mata kuliah kita ini akan lebih banyak membahas mengenai ini ya mata kuliah dengan saya membahasnya mengenai serangga dan juga hama vertebrata nah ini contoh-contohnya oke untuk untuk yang lainnya ada gambar-gambarnya silahkan dilihat dan yang namanya pesisida sorry yang namanya apa namanya pengendalian jadi pengendalian itu apa namanya ada banyak sekali yang harus kita perhatikan sebelum kita mengendalikan hama kita harus tahu siapa yang akan kita kendalikan jadi siapa yang harus kita otomatis kita harus tahu siapa dia disini lebih ke past identification is critical jadi yang namanya identifikasi hama itu penting sekali karena apa dengan kita mengidentifikasi kita akan tahu bagaimana sih fase-fase dari hama tersebut jadi all stage of past itu dia tahu misalnya telur larva pupa imagu dan sebagainya karena masing-masing hama itu mempunyai karakteristik masing-masing dan pengendaliannya pun juga akan berbeda ya antara satu hama dengan hama yang lain dan kita tahu know the host of past kita tahu inangnya kita tahu misalnya kalau hama inangnya itu adalah tanamannya jadi apakah dia ada inang alternatif kalau yang namanya ada inang alternatif berarti inangnya ada banyak misalnya misalnya ada hama hama dia menyerang padi oh ternyata alternatif hostnya atau inang alternatifnya ada rumput-rumputan jadi ketika tidak ada padi dia bisa hidup di rumput-rumputan nah itu kita harus tahu hostnya dengan cara bagaimana sih kita tahu semuanya itu dengan use books menggunakan buku identification field guides dan sebagainya nah untuk ini nanti bisa belajar lebih banyak di mungkin di praktikum ya untuk identifikasi kemudian oke seperti itu ya ini salah satu buku untuk identifikasi The Insects oleh Gulen dan Christen nah kuliah hari ini selesai jangan lupa tugasnya adalah work resume jadi resume kerjakan sebaik mungkin color se colorful mungkin seenak mungkin yang bisa apa namanya memudahkan kalian belajar ya dan saya inginnya handwriting di tulisan tangan kalian kemudian juga resume video linknya ada di google classroom dan deadline nya sekitar satu minggu ya oke dan setelah kuliah ini silahkan memberikan mini review apa namanya review tentang perkuliah nih ya konten kuliah di youtube comment misalnya kalian oh hari ini saya memang pelajari tentang ketergantungan pesisida oke kalian tulis di situ ketergantungan pesisida dan sebagainya oke dan saya lebih prefer menggunakan bahasa Inggris silahkan hmm jika ingin menggunakan bahasa Inggris silahkan ke bahasa Inggris silahkan kemudian setelah kuliah ini silahkan mengisi e-presence dan mini quiz do your take home assignment dan sampai jumpa di pertemuan hmm berikutnya oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati